jadi ceritanya hari ini tuh ada paketan dari Jakarta nah orang ini itu sudah keliling di sekitar tempatnya tukang kunci disana katanya enggak bisa buatin kunci yang model ini nanti akan kita bahas ini dia lihat di YouTube katanya terus dia WhatsApp saya bisa apa enggak Mas saya sendiri juga enggak yakin awalnya tapi ya kita coba aja kayak gini nih ini sih kelihatannya nyalet dobel kita lihat ya nanti apakah bisa atau enggak nih ya nih jalur dobel ini ya katanya dia sih enggak pada nggak bisa mari kita cari tahu apakah saya bisa semoga bisa ya nah ini pakai kunci merk ya perber bisa ya itu dua jalur nah ini teman-teman ini kita cari cara gimana caranya biar bisa muter terus kita bongkar ini sudah saya copot tutupnya ini pakai per ini teman-teman jadi ini hampir nggak bisa dibandrek saya sudah dipakai macam cara tapi nggak bisa akhirnya saya bor aja ini saya bor pakai mata bor yang pertama patah terus nyangkut terus nyangkut terus air saya bor disini saya beli mata bor lagi nah ini sih repot nah ini juga ada dua pin yang bisa keluar ini lumayan repot teman-teman ya nah ini tutupnya ini tutup ini loh tutup ini tuh segini panjangnya jadi akan susah sekali kalau nggak dibor dibor pun harus pakai mata bor yang bagus waktu mata bor yang murah pasti patah kita lanjut bor mengebor ya cara ngebor silinder begini ini jangan dihabisin sampai lubang ya teman-teman tapi kalau udah kerasa nusuk itu langsung ditarik jadi nanti dia ikut ikut begini nih ikut ke mata bornya nempel begini akhirnya bisa muter setelah berjibat ini saya lubang ini teman-teman nah jadi ada 8 pin saya bor 6 yang dua ini kalau dua bisalah dibandrek atau di ketok-ketok itu bisa diametris ya begini teman-teman ya yang penting bisa kita nggak boleh ngeluh oke sekarang kita coba buatin kuncinya karena ini modelnya ada dua jalur dua pin jadi kalau dijepit begini yang kejepit cuma satu atau bahkan malah nggak ada yang kejepit coba kita keluarkan ya apakah bisa dia dijepit diam mungkin cuma satu nih teman-teman ada ranjonya gini nih dalamannya nih oh bisa kejepit semua jadi diantara diantara pin-pin calur tengahnya ya 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 begini calaman silinder double pin pusing pusing mungkin pusing huh fungsinya apa nih ya yang tau komen di bawah ya silinder dengan double pin ini pin-pinnya ini kita buat jadi ini diukur seperti biasanya ya teman-teman diukur gini aja terus ditandain jadi yang sebelah sini itu yang ini kanan sebelah sini yang ini diukur biasa aja buat kunci ale kayak buat kunci m seperti biasanya tapi ini lebih hati-hati lebih teliti karena siksa begini ya kita pecahkan ini sudah satu jalur saya buat sudah rata ya tinggal jatuh yang sini aja ini udah ini kita lanjutkan jatuh satu ya oke akhirnya sudah sudah rata apakah bisa nanti kita coba dulu ini segini saya buang satu teman-teman tadi sudah saya lubangnya tapi tidak masalah sih satu juga oke mari kita coba rakit kembali mari kita masukkan sudah masuk nih kita coba akhirnya bisa teman-teman setelah berjibati berpusing ria hmm ininya saya tutup pakai pelor-pelor kecil pelor-pelor ini yang banyak nih terus saya tutup saya tutup-tutupkan disini yang lubangnya pas diameternya pas terus diketok dikikir saya lem juga saya kasih kuningan lagi serbu kuningan biar rapi biar bagus kembali nah cuma ada ini aja polong ini yang sudah jadi teman-teman jadi saking dalemnya sampai bolong sampai bolong tapi gak apa-apa ini sih bisa jaman terus saya mau buatin serbnya tetap aman walaupun bolong saya juga keiran sampai bolong selanjutnya emang kunci ini tuh terlalu tepul ya langsung saja kita diberikan yuk pakai mesin baru selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan ini lumayan menguras pikiran jadi saran saya kalau dapat kasus yang sama kunci begini ini ditolak aja bukanya gimana karena emang susah sih menurut saya ya apa saya yang baik kok tapi ini sih emang perlu effort lebih jadi angkosnya harus badan kalau memang gak mau repot ya tolak aja karena ini beli juga susah nyarinya yang model begini ini kayaknya untuk pintu apa ya untuk pintu saya pernah nemuin tuh kalau gak salah ini untuk pintu tower gitu loh jadi tower tuh ada mesinnya terus dia ada pintunya nah pintunya tuh pake silinder begini tapi waktu itu saya nemunya silindernya yale jadi gampang modelnya yale jadi gak terlalu susah karena ini modelnya merepotkan tapi saya gak tau pas ini kunci untuk pintu apa modelnya gimana saya belum tau jadi teman-teman kalau kenemu begini ya dibor aja kalau bisa publik ini ya terus luar biasa saya isi nyerah nah ini tinggal dikirim ke kembali ketuanya terima kasih silahkan nonton teman-teman semoga menambah wawasan anda semuanya dan memberikan manfaat sampai jumpa di video selanjutnya sukces terima kasih Terima kasih.